Selilusum kampanye pilkada kelawan Mahaleng di tahun 2024 di Jawa Barat, kecatat ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jawa Barat, ayah opat puluh kena pelaporan rongan panyalimpangan. Dina etar rongan panyalimpangan teh, karyan anak-anak yang dilaporkan mengerupa pangerempakan dinanetralitas ASN jeng kepala desa. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jawa Barat, buka catatan ayah opat puluh kena pelaporan rongan panyalimpangan, anukarandapan Dina Usum Kampanye Pilkada di Kabupaten Kota di Jawa Barat. Dina rongan panyalimpangan etar, pasualan netralitas ASN jeng kepala desa, anungirut panen Jawa Balarea. Sakumahan Udi Temraken, ku koordinator di PC Hukum dan diklat Bawaslu Jawa Barat, Usep Agus, setutas kegiatan rapat koordinasi produk hukum non peraturan Bawaslu, dina pemilu mareng tahun 2024 di Kota Bandung. Usep Ngecesgen, dina etar rongan panyalimpangan teh, mayoritas anu dilaporkan teh pelanggaran netralitas ASN jeng kepala desa. Kacatot ayah opat rongan pelanggaran netralitas ASN, turta sarapan netralitas kepala desa, anukarandapan di Kabupaten Cianjur, indramayu turta Kabupaten Bandung. Sesana mengerupakan rongan panyalimpangan politik uang, kampanye di tempat ibadah, tempat atikan, serta memakai fasilitas negara. Usep Kimbohan, pikir pemilihan gubernur Jawa Barat, Najan ayah panimu erongan politik uang, tapi etahat teh tegak bukti. Bawaslu sudah melakukan proses pengawasan tahapan kampanye ini, jadi pertama kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah bersama-sama mengawal tahapan ini. Jadi pada saat ini, Bawaslu dari pertanggal 12 Oktober kemarin, selama masa tahapan kampanye ini, Bawaslu mendapatkan di ikannya ke provinsi ya, ke Kabupaten Kota itu, itu terdapat laporan sebanyak 34 dugaan pelanggaran, di tiga Bawaslu dari asli pengawasan menemukan 12 dugaan pelanggaran, jadi totalnya itu ada 46 dugaan pelanggaran, yang ditangani oleh Bawaslu.